Burung Puyuh Itu Burung Puyuh Itu Anak Ayam Burung Puyuh Anak Ayam Itu Kayaknya Burung Puyuh Ini Anak Ayam Karena Lebih Gede Soalnya Kok Kalian Pinter-Pinter Sih Bisa Membedakan Mana Burung Puyuh Mana Yang Namanya Anak Ayam Hmm Berarti Mbak Ogi Masih Harus Belajar Lagi Oke Tapi Kalian Tahu Nggak Kalau Ternyata Burung Puyuh Itu Banyak Sekali Loh Manfaatnya Salah Satunya Untuk Kesehatan Mata Dan Jangan Khawatir Masih Ada Manfaat Lain Coba Kita Intip Ya Semua Orang Pasti Pernah Melihat Burung Puyuh Bahkan Banyak Juga Masyarakat Yang Membudidayakannya Daging Dan Telur Burung Puyuh Merupakan Sumber Gizi Yang Sangat Penting Buat Tubuh Kita Karena Banyak Mengandung Protein Sat Besi Fosfor Lemak Kalsium Dan Lainnya Dan Untuk Mengkonsumsi Daging Ataupun Telur Burung Puyuh Banyak Manfaat Yang Bisa Kita Rasakan Pertama Baik Untuk Kesehatan Mata Mata Memang Perlu Kita Jaga Vitamin A Yang Terkandung Dalam Telur Dan Daging Burung Puyuh Sangat Berguna Untuk Menjaga Kesehatan Mata Kedua Dapat Mengatasi Anemia Kekurangan Sat Besi Itu Bisa Menyebabkan Tubuh Terkena Yang Namanya Anemia Atau Kekurangan Sel Darah Merah Nah Untuk Mengatasi Anemia Kamu Bisa Mencoba Mengkonsumsi Daging Dan Telur Burung Puyuh Zat Besi Yang Dikandung Oleh Burung Puyuh Sangat Berguna Untuk Membantu Tubuh Memproduksi Sel Darah Merah Ketiga Bisa Meningkatkan Kesehatan Jantung Sumber Protein Yang Ada Pada Daging Dan Telur Puyuh Sangat Berguna Untuk Menstabilkan Kolesterol Buruk Di Dalam Tubuh Kalau Kamu Kelebihan Kolesterol Bisa Diatasi Dengan Mengkonsumsi Daging Burung Puyuh Untuk Mengembalikan Kadar Kolesterol Menjadi Seimbang Dalam Situs Lifestrong.com Ditulis Daging Puyuh Aman Dikonsumsi Oleh Ibu Hamil Karena Daging Puyuh itu Kaya Akan Kandungan Nutrisi Seperti Protein Lemak Vitamin Mineral Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Dan Juga Protein Yang Ada Di Burung Puyuh Itu Sangat Baik Untuk Pertumbuhan Otak Janin Dalam Rahim Tapi Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Sebelum Mengkonsumsi Daging Puyuh Kala Sedang Mengandung Mengkonsumsi Daging Puyuh Harus Yang Sudah Matang Sebab Daging Puyuh Yang Belum Matang Malah Bisa Menjadi Racun Makanan Yang Menyebabkan Infeksi Pada Sistem Dalam Tubuh Dan Bahkan Membayangkan Janin Dalam Rahim Wow Ternyata Banyak Sekali Ya Manfaat Dari Burung Puyuh Itu Sendiri Tapi Saya Juga Pernah Dikasih Tahu Oleh Teman Katanya Daging Burung Puyuh Itu Baik Banget Loh Buat Ibu Hamil Bener Gak Ya Coba Kita Tanya Eksper Ibu Hamil Itu Membutuhkan Nutrisi Yang Cukup Dan Seimbang Jadi Untuk Kebutuhan Ibunya Dan Untuk Kebutuhan Janinnya Seperti Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Burung Puyuh Itu Adalah Sumber Protein Pada Ibu Hamil Itu Butuh Protein Jadi Kalau Untuk Mengonsumsi Protein Dalam Jumlah Yang Cukup Itu Sangat Baik Untuk Ibu Hamil Mungkin Dibuat Seperti Direbus Dipepes Atau Dibakar Kemudian Dimasak Seperti Kayak Dibuat Semur Itu Mungkin Baik Asal Jangan Digoreng Gimana Penjelasan Dari Eksper Tadi Mudah-mudahan Jelas Kalau Kalian Belum Jelas Boleh Silahkan Mention Aja Di Twitter Ataupun Di Instagram Nya R2 Wonderfoot Net Jangan Kemana-Mana Karena Setelah Ini Saya Masih Punya Satu Menu Wonderfoot Lagi Tetap Bersama Kami Sampai 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 Sampai